Puluhan siswa-siswi SDN 12 Segorong, Desa Setangaujaya, Kecamatan Seluas, mengikuti arahan pelatihan baris-berbaris oleh Kodim 1202 Singkawang. Tak hanya itu, Babinsa dan Sargas TMMD regular perbatasan 111 ini pun bermain bersama anak-anak. Hal itu guna mewujudkan generasi muda yang kuat dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Kegembiraan dan keceriaan nampak di wajah siswa-siswi SDN 12 Segorong, Desa Setangaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkaya. Sebelum memulai kegiatan, anak-anak ini pun dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun serta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar. Babinsa Seluas, Serda Yeremia, dan tim Satgas TMMD Serda Stevelik nampak telaten dan sabar mengajarkan anak-anak ini tentang baris berbaris. Dengan ramah, prajurit TNI ini membimbing satu persatu dan dengan lembut membenarkan jika ada yang salah. Di halaman sekolah ini berkumpul puluhan anak-anak yang siap menerima materi baris berbaris. Kedisiplinan dan kekompakan menjadi tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan baris berbaris oleh Kodim 1202 Singkawang. Tim Satgas TMMD reguler perbatasan 111 Kodim 1202 Singkawang tegas dan profesional dalam memberikan teori dan juga praktek peraturan baris berbaris. Dalam latihan baris berbaris diperlukan kekompakan dan konsentrasi sehingga materi baris berbaris dapat diserap dengan cepat. Mendapatkan pelatihan PBB, puluhan siswa-siswi ini mengikuti segala arahan dan gerakan pelatih dengan bersama-sama dan kompak. Keceriaan pun bertambah ketika Babinsa dan Satgas TMMD mengajak bermain dan bernyanyi ala prajurit. Gelak tawa dan canda bersama prajurit KNI ini menjadi pengalaman baru bagi anak-anak yang tak mudah dilupakan. Dan Satgas TMMD rektos ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letnal Kolonel Infanteri Condro Ediwibowo Esos Mhan menyampaikan bahwa dari usia dini harus mengetahui ilmu pengetahuan tentang baris berbaris melalui kemampuan khusus oleh tim Satgas TMMD rektos ke-111 dan Babinsa, agar anak-anak dari awal mampu dan mengasah kemampuan PBB. Dalam kerjasama ini, tadi telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajak terutama tentang PBB yang mana dilaksanakan dengan baik dan kerjasama yang bagus. Selain itu, pelatihan ini untuk menciptakan kader-kader terampil dan pintar mempunyai semangat juang sehingga menjadi generasi bangsa yang kuat yang berdaya juang tinggi. Tim Liputan, melaporkan.